Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube mamaji dan channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya Di video kali ini aku ingin berbagi aktivitasku di siang hari ya Aku ingin membuat ayam, tahu, tempe ugep, sipel, ala mamajidan Dan juga bikin stok sambal terasi dan bumbu dasar bawang merah, bawang putih Ini aku mulai dengan mencuci ayamnya terlebih dahulu ya Aku cucinya sampai bersih Kemudian aku kasih perasan jerut nitis Setelah aku diamkan sebentar, aku bersihkan kembali Kemudian aku masukkan ke wajan Dan siap untuk diungkap Terima kasih Ulek ya Gunanya agar ayamnya jadi tambah empuk dan lembut Walaupun disimpan dalam freezer Pas digoreng ayamnya tidak keras Kemudian aku kasih sedikit air Secukupnya Aku mau sapa-sapa dulu ya Halo mam dan bunda apa kabarnya Semoga diberikan kesehatan Dimurahkan rezeki Dilancarkan segala urusan Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin Ya rabbal alamin Sebelum aku ucap Sebelumnya aku ucapkan terima kasih Yang sudah klik video mamajidan Dan yang baru menemukan channel aku Salam kenal ya dari mamajidan Dan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak cowok Aku tinggal di Kalimantan Selatan Di kota Barabai Bantu aku ya untuk mengembangkan channel youtube aku ini Dengan cara Klik video aku mamajidan channel Like, komen, dan subscribe Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru aku Dan jika berkenan Silahkan kalian share ke media sosial Dan tab komunitas yang kalian punya Terima kasih Dan juga yang setia dan komen Dan selalu menonton video aku Aku ucapkan terima kasih Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian Dan yang suka menonton video aku Tapi tidak komen Aku juga ucapkan terima kasih Lanjut lagi ke video ya mam Selanjutnya aku mau buat Stok bau sambal terasi Seperti biasa Bawang merah Bawang putih Tomat Cabai merah Cabai merah besar Cabai rawit Sedikit gula merah Gula pasir Dan garam Sambalnya Tidak aku ulek ya mam Tapi aku blender aja Bunda lagi apa nih Pas nonton video aku Boleh ya Komen di kolom komentar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sambil menunggu Ungkupannya masak Aku cuci piring dulu ya Biar tidak numpuk cuci piringnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Airnya habis, aku masukkan minyak ya, dan juga sedikit garam. Aduk-aduk, dan setelah mendidih dan tercampur rata dengan minyak, tandanya sudah matang. Selanjutnya, aku mau buat bumbu dasar bawang merah ya. Aku gunakan setengah kilogram bawang merah dan dua bonggol bawang putih. Terima kasih. Kemudian aku blender bersama dengan bawang goreng. Kemudian ditumis bumbunya dengan sedikit mentega, sedikit minyak dan garam. Ditumis sampai wangi dan mengeluarkan minyak. Bumbu dasar ini walaupun tidak dimasukkan ke dalam freezer, tapi cuma dikiler, tetap awet dan tahan lama. Stok dasar bawang merah dan bawang putih ini ala Mama Jidan ya, tergantung dari selera dan cara kerja masing-masing orang. Alhamdulillah, stok ayam, tahu, tempe, ungkep, sambal terasi, dan bumbu dasar bawang merah, bawang putih sudah jadi. Kita tutup dan kita masukkan ke dalam kulkas. Inilah salah satu cara aku untuk mempersingkat waktu dalam memasak. Setelah pekerjaanku selesai, ternyata Mama dan adik aku datang. Jadi langsung aja aku masak dan kita makan bersama. Terima kasih ya yang sudah menonton video aku ini sampai selesai. Semoga kalian suka dan terinspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah